Oke, saya share screen terlebih dahulu Baik, untuk uji T Jadi saya akan bahas hari ini Lebih hal yang umum ya Yang umum-umum Yang pertama adalah tentang uji T Jadi uji T ini tujuannya adalah untuk menguji hipotesis Seperti yang sudah saya sampaikan Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bahwa hipotesis terbagi menjadi dua Ada namanya hipotesis pelitian Dan ada namanya hipotesis statistik Hipotesis pelitian biasanya umumnya dalam bentuk redaksi Itu kalau di pelitian itu biasanya ada di bab dua terakhir Kemudian ada namanya hipotesis statistik Hipotesis statistik terbagi menjadi dua Ada namanya H0 dan ada namanya H1 Oke, jadi uji hipotesis ini salah satu metodenya bisa menggunakan uji T Uji T terbagi menjadi dua Ada namanya uji T satu sampel Ada namanya uji T dua sampel Oke, kita yang pertama adalah uji T satu sampel Yang pertama adalah kita harus tahu dulu kapan kita menggunakan uji T satu sampel Jadi saya akan berbicara yang umum-umum saja ya Yang secara global Secara teknisnya itu sudah saya bahas di Teknis detailnya sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya Jadi uji T satu sampel itu kapan sih digunakan ya Digunakan ketika kita ingin mengetahui ya Apakah rata-rata data rata-rata yang kita miliki itu berbeda signifikan atau tidak dengan data rata-rata pada pelitian sebelumnya Jadi dalam uji T satu sampel ini kita harus punya data rata-rata dari pelitian terdahulu dulu Begitu Ya, syaratnya misalnya kita Misalnya kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dari pelitian sebelumnya Misalnya rata-ratanya adalah 50 misalnya begitu ya Sorry, 50 Nah, misalnya responden kita itu Ada sebanyak Ada sebanyak Misalnya sebanyak 20 orang misalnya ya Datanya ada 20 orang Misalnya ini adalah nilai ya Nilai dari suatu variable Misalnya variable X Ya, misalnya variable X Misalnya X ini adalah metode suatu metode ya Misalnya begitu Misalnya nilai dari masing-masing responden Hasil dari survei Diperoleh jumlah jawaban dari responden pertama Misalnya ya ini simulasi sekali lagi Data simulasi Untuk pelitian jenisnya harus data dari 8 Ini hanya simulasi Oke, misalnya ini adalah datanya Data untuk 20 responden ya Sebanyak 20 orang ini Ini masing-masing datanya Oke Jadi kita memiliki satu kelompok Populasi ya Kelompok populasi Satu kelompok data Dan kita memiliki satu nilai rata-rata pada pelitian sebelumnya Jadi kita ingin membandingkan Jadi ketika kita mau menggunakan uji data satu sampel itu Ketika kita memiliki satu nilai rata-rata Data nilai rata-rata dari pelitian terdahulu Dengan data yang kita miliki Kita membandingkan rata-rata pelitian terdahulu Dengan nilai rata-rata variable yang kita miliki Oke Saya lihat terlebih dahulu SPSS nya Nah, nanti Ketika Kita tidak memiliki Data rata-rata pada pelitian terdahulu Nah, baru kita menggunakan metode Uji T2 Sample Oke, kita masih uji T1 sample Misalkan saya copy terlebih dahulu datanya Kita taruh di SPSS Oke SPSS Kemudian Kita perbaiki Datanya Misalkan ini adalah Misalkan X Saya simulkan X Dimana X ini labelnya adalah Persepsi Respondent Misalkan begitu ya Respondent Misalkan ya Ini datanya adalah Persepsi respondent Oke Untuk uji T1 sample Kita bisa menggunakan Menu analyze Kemudian kita pilih Compare mean Kemudian kita pilih One sample di test Satu sample di test Uji T1 sample Ya, karena kita menggunakan uji T1 sample Kenapa menggunakan uji T1 sample Karena kita memiliki data penelitian terdahulu Rata-rata penelitian terdahulu Nilainya tadi adalah 50 Kita tulis di test value ini sebagai Data sebelumnya Rata-rata data sebelumnya itu 50 Kemudian Variable percepsi respondent Kita taruh di test variable Kalau sudah, oke Nah, yang kita lihat itu adalah Kolom SIG ini Ya, kolom SIG Jadi, ketentuannya Ada dua hal ya Yang pertama adalah Ketika kita membaca tabel ini Kita Apa namanya Perhatikan ketentuannya Ketentuan pertama adalah Jika nilai SIG-nya Lebih kecil daripada 5% Atau 0,05 Maka Terdapat perbedaan yang signifikan Antara nilai rata-rata Sebelumnya Ya, penelitian sebelumnya itu 50 Dengan data yang kita miliki Ya, seperti itu Nah, dari sini terlihat Bahwa Nilai SIG-nya itu lebih kecil Daripada 0,05 Ya Jadi Masuk ke ketentuan pertama Tapi ada Dalam hal tertentu Kita bisa dihadapkan pada Ketentuan yang kedua Yaitu Jika nilai SIG-nya Lebih besar Daripada 0,05 Maka Kesimpulannya adalah Tidak terdapat perbedaan Yang signifikan Antara nilai rata-rata Sebelumnya Rata-rata pelitian sebelumnya Yaitu 50 ini Dengan penelitian Atau data penelitian Yang kita miliki Nah Dari data yang kita miliki ini Ya Dari tabel yang Diperoleh ini Output ini Diperoleh bahwa Nilai SIG-nya Lebih kecil ya Ini kan nilainya 0,0000 Karena nilai SIG-nya Lebih kecil Daripada 5% Atau 0,05 Berarti Di ketentuan yang pertama Yaitu Terdapat perbedaan Yang signifikan Antara Data pelitian terdahulu Yaitu 50 ya Dengan data pelitian Yang kita miliki Dimana rata-rata Data yang kita miliki Sebesar 72,35 Jadi Terdapat perbedaan Yang signifikan Antara Pelitian terdahulu Dengan Data pelitian kita Sehingga Metode Atau Tadi ya Nilai X tadi itu Bisa dikatakan efektif Misalnya begitu Oke Jadi Nanti Saya akan hanya Menampilkan tabel ini Silahkan Jangan Atau Mahasiswa bisa Diinterpretasikan Outputnya Ini untuk yang Uji T Satu Sample Nah Kemudian Ketika Pelitian itu Dihadapkan Pada Misalnya Kita tidak Mengetahui Data dari Pelitian terdahulu Seperti pada Uji T Satu Sample ini Sudah diketahui Rata-rata sebelumnya Tapi kita tidak Mengetahui Nilai Atau Rata-rata Dari pelitian terdahulu Maka Salah satu Solusinya Bisa menggunakan Uji T Dua Sample Yaitu Ada namanya Uji T Satu Sample Ada Uji T Dua Sample Berpasangan Dan ada Uji T Dua Sample Tidak Berpasangan Misalnya Ada Kelompok A Ada Kelompok B Dimana Kelompok A Dan Kelompok B Itu Kelompok A Menggunakan Metode Dakwa Misalnya begitu ya Metode dakwa A Metode dakwa X Seperti berbeda Metode dakwa X Kelompok B Menggunakan Metode dakwa Y Misalnya Begini Nah Sebelum Kita Berikan Di Masing-masing Kelompok A Dan Kelompok B Ini Kita berikan Metode dakwa X Dan Metode dakwa Y Kita berikan Pengetahuan Kita uji Pengetahuan awal Dulu Yaitu Dengan Kita beri Beri Tes Di Masing-masing Kelompok Kemudian Baru diberikan Metode dakwa X Dan metode dakwa Y Misalnya Dalam waktu Satu bulan Misalnya Nah Di Pertemuan terakhir Kita berikan Tes Akhir Untuk Mengukur Pengetahuan Dari Para responden Nah Ternyata Desainnya Adalah Sebagai berikut Jadi Ketika kita Ingin Menguji Apakah Metode dakwa X Ini Memberikan Dampak Terhadap Responen Yang kita Pilih Itu Maka Kita uji Nilai Beri tes Dan Post Apakah Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara Nilai Beri tes Antara Sebelum Diberikan Treatment Dengan Sesudah Diberikan Treatment Antara Sebelum Dan Sesudah Kita uji Nilnya Begitu Juga Dengan Kelompok B Kita Uji Sebelum Dan Sesudah Misalnya Begini Surtur datanya Responden Misalnya Responden Ada Misalnya Ada 15 Atau 15 15 Saja Misalnya 15 Orang Untuk Misalnya Untuk Contoh Kelompok A Misalnya Pre-test Misalnya Nilainya Adalah Ini Saya Disimulasi Misalnya Nilainya Adalah 50 Sampai Dengan 100 Misalnya Kemudian Nilai Post-test Misalnya Adalah Ini Lagi Ini Menggunakan Data Simulasi Hanya Untuk Pembelajaran Ini Adalah Datanya Data Dari Kelompok A Nanti Kelompok B Sesunannya Tidak Jauh Berbeda Dengan Ini Kita Ingin Menguji Apakah Metode Dawa X Ini Memberikan Dampak Terhadap Peningkatan Pengetahuan Responden Kita Atau Tidak Begitu Ketika Struktur Datanya Seperti Ini Maka Metode Yang Paling Tepat Adalah Menggunakan UGT Dua Sample Perpasangan Kenapa UGT Dua Sample Perpasangan Digunakan Karena Satu Responden Memiliki Dua Nilai Yaitu Nilai Prites Dan Nilai Post Test Jadi Disini Harus Sama Nanti Baris Dan Kolom Berites Post Test Itu Sama Misalkan Responden Ada 15 Ya Ini Masing-masing Responden Harus Memiliki Dua Nilai Yaitu Nilai Prites Dan Nilai Post Test Sehingga Dikatakan Uji T Berpasangan Maksudnya Berpasangan Kita 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 Menguji Antara Prites Dan Post Test Dari Masih-masih Responden Ini Seperti Itu Oke Misalkan Kita Coba Analisis Di SPSS Oke Misalnya Ini Saya Tulis Pre Post Disini Adalah Nilai Sebelum Metode Dawa X Kemudian Ini Nilai Yang Post Nilai Sesudah M Metode Dawa X Ini Sebelum Ini Sesudah Nah Karena Ini Menggunakan Uji T Dua Sample Yang Berpasangan Maka Pilihnya Adalah Pipe Sample Di Test Pipe Ini Artinya Berpasangan Oke Kita Masukkan Nilai Sebelum Dan Nilai Sesudahnya Ini Variable Pertama Dan Nilai Sebelum Variable Kedua Adalah Nilai Sesudahnya Kita Klik Oke Nah Kita Perhatikan Juga Sama Seperti Yang Tadi Yang Kita Perhatikan Yang Pertama Adalah Nilai Seek Dari Tabel Ini Ketentuannya Sama Yaitu Ketentuan Pertama Jika Nilai Seek Kurang Dari 5% Atau 0,05 Maka Terdapat Perbedaan Yang Signifikan Antara Sebelum Antara Nilai Pre-test Dan Nilai Post-test Ketetuan yang Ketetuan yang Ketua adalah Jika nilai Seeknya Lebih Besar Daripada 5% Maka Tidak Terdapat Perbedaan Signifikan Antara Nilai Pre-test Dengan Post-test Nah disini Kita peroleh Nilai Seeknya Adalah 0,026 Nah nilai Nilai 0,026 Ini kan Lebih kecil Daripada 5% Sehingga Kita dapat Simpulkan Bahwa Terdapat Perbedaan Yang Signifikan Antara Nilai Pre-test Dan Nilai Post-test Seperti itu Nah kita bisa Lihat juga Dari sini Data ini Data rata-ratanya Nah ternyata Nilai Sesudahnya Ini rata-ratanya Lebih tinggi Ketimbang Nilai Sebelumnya Artinya Terdapat Peningkatan Pengetahuan Atau Dari Responden Itu ya Disini Ada peningkatan Sehingga Peningkatan Ini diduga Kuat Karena Metode Yang kita Berikan Kepada Responden Kita Begitu Ini Kalau Untuk Uji T Yang berpasangan Nah Kemudian Misalnya Pada kondisi Tertentu Misalnya Ketika Misalnya Kita Uji Untuk Kelompok A Berpasangan Ya Pre-test Post-test Ternyata Tadi Keputusan Signifikan Begitu Juga Dengan Kelompok B Misalnya Misalnya Sama Hasilnya Signifikan Juga Jadi Antara Antara Kelompok Ini Baik Metode Dawa X Metode Dawa Y Ternyata Signifikan Dua-duanya Signifikan Signifikan Maka Kita Pengen Tahu Mana Yang paling Baik Misalnya Begitu Kita Bisa Uji Dari Post-test Dari Uji Kedua Ini Kedua Nilai Post-test Kita Uji Rata-ratanya Kita Bandingkan Dua Rata-rata Dari Nilai Ini Kita Akan Bisa Tahu Apakah Kedua Kelompok Ini Berbeda Signifikan Atau Tidak Dan Kita Nanti Bisa Mengetahui Metode Mana Yang Paling Baik Misalnya Maka Ketika Kita Menggunakan Kita Menguji Dua Nilai Ini Post-test Antara Post-test Maka Metode Yang Paling Tepat Menggunakan Uji T Dua Sample Tidak Berbasangan Kenapa Karena Masing-masing Kelompok Karena Masing-masing Kelompok Itu Memiliki Masing-masing Nilai Jadi Responden Di kelompok A Memiliki Nilai Post-test Satu Nilai Post-test Begitu Juga Di Kelompok B Dia Satu Seorang Responden Itu Di Kelompok B Itu Memiliki Hanya Satu Nilai Post-test Misalnya Datanya Jelas Seperti Berikut Misalnya Responden Kemudian Responden Saya Buat Kelompok Ini Kelompok Ini Nilai Post-test Ada Responden Satu Responden Dua Misalnya Responden Satu Sampai Dengan 15 Adalah Kelompok Satu Misalnya Atau Kelompok A Kita Simpulkan Satu Kita Koding Satu Ini Adalah Kelompok A Kelompok Pertama Misalnya Nilainya Adalah Ini Ini Sekali Lagi Simulasi Misalnya Nilainya Adalah 50 Sampai 1 Oke Ini Misalnya Nilainya Jadi Nilai Untuk Kelompok 1 Kelompok 1 Itu Ada Sebanyak 15 Responden Misalnya Responden Nomor 16 Sampai Dengan Sampai Dengan 25 Misalnya 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 Kita Simulkan 2 2 Adalah Kelompok B Itu Misalkan Nilainya Misalnya Kita Simulasikan Nilainya Oke Sekali Simulasikan Nah Ini Adalah 10 Orang Dari Kelompok B Ya Ini Nilai Dari Kelompok B Sebanyak 10 Orang Yaitu Responden Nomor 16 Sampai Dengan 20 Nah Kita Analisis Data Ini Kita Analisis Di SPSS Oke Misalnya Kita Taruh Di Kolom Ini Nah Disini Kita Rubah Kita Modifikasi Misalnya Ini Adalah POS 1 Ini POS 2 POS 1 Itu Adalah Nilai POS Test Nilai POS Test Kelompok A POS 2 Adalah Nilai POS Test Kelompok B Nah Ini Kita Sudah Rubah Ini Berubah POS 1 Dan POS 2 Kemudian Untuk Kita Uji Kita Bandingkan Rata-ratanya Karena Kita Masih Menggunakan Uji T Nah Kalau One Sample T T T Adalah Ketika Kita Menggunakan Uji T Ini Ketika Kita Meliki Nilai Rata-rata Dari Sebelumnya By Sample T Test Ketika Satu Respondent Memiliki Dua Nilai Nah Independent Sample T 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 Perpasangan Ini Dia Satu Respondent Memiliki Satu Nilai Yaitu Nilai Post Test Di Kelompok A Dan Satu Respondent Di Kelompok B Juga Memiliki Nilai Post Test Oke Nilai Oke Kita Masukkan Sorry Bukan Post 1 ya Ini Maksudnya Kelompok Sorry Ini Kelompok Ini Kelompok Ini Adalah Nilai Post Test Karena Ini Sudah Digabungkan Sorry Kita Klik Analyze Compare Min Dan Independent Sample Di Test Kita Masukkan Test Variable Nilai Post Test Jadi Nilai Post Gabungkan Nilai Post Untuk Kelompok Satu Dan Kelompok Dua Kita Jadikan Satu Kolom Kemudian Kelompok Itu Masuk Kedalam Group Grouping Variable Ini Kita Pindahkan Kesini Ini Masih Tanda Tanya Sehingga Kita Perlu Define Nah Disini Kan Tadi Kita Coding Satu Dan Dua Ada Dua Group Group Satu Adalah Kita Coding Satu Group Dua Kita Coding Dua Oke Kita Klik Oke Nah Sama Seperti Tadi Ya Yang Kita Lihat Adalah Nilai Seek Ya Nilai Seek Ya Ketentuannya Sama Ketentuannya Nah Dari Sini Terlihat Bahwa Nilai Seek Nya Itu Lebih Kecil Daripada 5% Kan Ya Nah Karena Nilai Seek Nya Itu Lebih Kecil Daripada 5% Maka Kesimpulannya Adalah Terdapat Perbedaan Yang Signifikan Antara Nilai Postes Kelompok A Dengan Kelompok B Ya Dari Kelompok A Yang Menggunakan Metode X Itu 75 Yang Kelompok B Menggunakan Metode Y Itu Nilainya Adalah 90 Sehingga Dari Sini Nampak Bahwa Kelompok B Lebih Unggul Dibandingkan Kelompok A Atau Dengan Kata Lain Metode Y Itu Lebih Baik Ketimbang Metode X Begitu Nah Itu Adalah Interpretasi Secara umum Secara umum Dari Uji T Yang Tidak Berbah Sangat Materi Yang Ke Empat Adalah Korelasi Jadi Korelasi Ini Ada Dua Hal Yang Akan Kita Gaji Pertama Adalah Kata Kunci Yang Pertama Adalah Korelasi Itu Tujuannya Adalah Ingin Mengetahui Keeratan Dari Antar Variable Kita Ingin Menguji Apakah Terdapat Korelasi Yang Signifikan Antar Variable Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Hubungannya Keeratan Hubungannya Itu Apakah Tandanya Positif Atau Negatif Jika Positif Kondisi Positif Kondisi Positif Itu Jika Variable Satu Naik Maka Variable Lainnya Naik Jika Variable Satunya Turun Maka Turun Itu Kalau Kondisi Positif Kalau Kondisi Hubungannya Negatif Itu Ketika Variable Satunya Turun Variable Lainnya Naik Ketika Variable Lainnya Turun Variable Lainnya Naik Atau Sebaliknya Misalnya Contohnya Adalah Misalnya Ini Contoh Saja Ya Penggunaan Media Sosial Medsos Jadi Dalam Satu Hari Kan Ada 24 Jam Dalam Satu Hari Itu Berapa Jam Menggunakan Medsos Apakah Ada Hubungan Medsos Dengan IPK Mahasiswa Ini Contoh Sederhana Untuk Simulasi Apakah Ada Hubungan Yang Signifikan Antara Variable Media Sosial Dengan IPK Jika Jika Ada Hubungan Yang Signifikan Hubungannya Positif Atau Negatif Nah Itu Ada Dua Hal Dalam Kore Sasi Misalnya Ini Adalah Datanya Ini Sekali Lagi Simulasi Misalnya Datanya Adalah Sebagai Berikut Dalam Satu Hari Kan Ada 24 Jam Oke 1 Sampai 24 Kemudian IPK Itu kan Nilai IPK Misalnya Simulasi Saja Nilainya 1 Sampai 4 Oke Misalnya Sebanyak Ini Respondenya Oke Ini Adalah Datanya Jadi Kita Ingin Mengetahui Kita Men Survei Misalnya Apakah Seberapa Lama Responden Itu Menggunakan Media Sosial Dalam Satu Hari Misalnya Responden Pertama Menjawab 9 Jam Kedua 4 Jam 1 15 Jam Dan Seterusnya Misalnya Ini Rata-rata Per Hari IPK Ternyata Ada yang 4 2 3 Dan Seterusnya Oke Kita Uji Korelasi Ini Kita Ingetahui Apakah Ada Hubungan Yang Signifikan Antara Dua Variable Ini Kemudian Hubungannya Itu Positif Atau Negatif Kita Cek Disini Kita Uji Di SPSS Oke Disini Misalnya Kita Simpulkan Medsos Satunya Adalah IPK Labelnya Supaya Lebih rapi Kita Tulis Labelnya Misalnya Adalah Jumlah Jam Penggunaan Jumlah Jam Penggunaan Media Sosial Perhari Misalnya Kemudian Ini adalah IPK Misalnya Kemudian Kita Lihat Disini Sudah Berubah Medsos Dan IPK Variable Kita Klik Analyze Pilih Correlate Korelasi Kemudian Pilih Bivariate Disini Kita Pindahkan Jumlah Jam Ke Variable Kemudian IPK Juga Ke Variable Jadi Kita Ingin Mengetahui Kekuatan Hubungan Dari Dua Variable Ini Apakah Signifikan Atau Tidak Nah Dari Sini Tampil Kerelasi Nampak Bahwa Disini Ada Dua Sik Kita Lihat Salah Satu Saja Karena Nilainya Sama Kita Lihat Nilai Sik Terlebih Dahulu Nilai Sik Ternyata Diperoleh 0,4 Ketentuannya Sama Dengan Sebelumnya Karena Nilai Sik Nya Itu Lebih Besar Daripada 0,4 Maka Eh Karena Nilai Sik Nya Itu 0,4 Ini Kan 0,4 Itu Lebih Besar Daripada 0,5 0,05 5% Ya Maka Tidak Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Variable Jumlah Jam Penggunaan Media Sosial Perhari Dengan IPK Saya ulangi Lagi Disini Nilai Sik Diperoleh Karena Nilai Sik Lebih Besar Daripada 5% 0,05 Maka Keputusannya Adalah Tidak Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Jumlah Jam Penggunaan Media Sosial Perhari Dengan IPK Jadi Tidak Ada Hubungannya Meskipun Hubungannya Negatif Meskipun Hubungannya Negatif Sudah Betul Secara Teori Semakin Banyak Orang Menggunakan Media Sosial Dalam Sehari Itu Dugaannya IPK Akan Turun Sebaliknya Jika Kita jarang Menggunakan Media Sosial Dugaannya IPK Akan Naik Ternyata Tidak Ada Hubungan Yang Signifikan Antara Dua Variable Ini Kecuali Kalau Misalnya Nilai Signia Itu Diperoleh Lebih Kecil Daripada 0,05 Misalnya Nilainya Adalah 0,000 0,000 Itu kan Lebih Kecil Daripada 5% Nah Jika Nilai Signia Lebih Kecil Daripada 5% Maka Terdapat Kesimpulannya Adalah Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Jumlah Jam Penggunaan Media Sosial Perhari Dengan IPK Kalau Nilai Signnya Lebih Kecil Daripada 5% Atau Signifikan Begitu Ya Ini Kalau Kore Jadi Saya ulangi Lagi Korelasi Itu Kita Ingin Mengukur Dua Hal Yaitu Keeratan Hubungan Antar Variable Yang Pertama Kedua Adalah Tandanya Positif Atau Negatif Kalau Positif Jika Variable Ini Naik Maka Ini Naik Kalau Karena Ini Negatif Jika Ini Naik IPK Turun Begitu Jika Ini Turun IPK Naik Seperti Itu Untuk Yang Korelasi Nah Sekarang Yang Terakhir Materi Yang Terakhir Saya Berbicara Secara Umum Regresi Itu Pengembangan Dari Korelasi Jadi Regresi Itu Ada Tiga Hal Yang Pertama Itu Adalah Kita Ingin Mengetahui Atau Kita Ingin Mendefinisikan Hubungan Antara Variable Independent Dengan Variable Dependent Dalam Bentuk Model Statistik Itu Yang Pertama Jadi Kita Ingin Mendefinisikan Hubungan Kita Ingin Membuat Model Dalam Bentuk Model Itu Satu Hal Yang Kedua Kita Ingin Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Dari Variable X Terhadap Variable Y Itu Dapat Kita Lihat Dari Koefisien Variable X Yang Ketiga Adalah Kita Prediksi Jadi Ada Tiga Hal Dalam Regresi Memodelkan Menginterpretasikan Yang Ketiga Adalah Prediksi Karena Nanti Endingnya Regresi Itu Kan Kita Masih Mau Membuat Model Y Sama Dengan Beta 0 Plus Beta 1 X Plus E Plus Error Jadi Kita Ingin Membuat Model Pertama Hal Yang Pertama Mendefinisikan Hubungan Antara Variable X Antara Variable Independent Atau Variable X Terhadap Variable Dependent Atau Variable Y Jadi Kita Ingin Mengetahui Mendefinisikannya Dalam Bentuk Model Nah Nanti Kita Bisa Lihat Mendefinisikannya Meningkat Atau Turun Dilihat Dari Tandanya Positif Atau Negatif Kemudian Yang Kedua Adalah Menginterpretasikan Menginterpretasikan Maksudnya Kita Bisa Melihat Seberapa Besar Pengaruh Variable X Pengaruh Itu Bisa Dilihat Dari Koefisien Jadi Koefisien Ini Koefisien Dari Variable X Ini Atau Kita Simpulkan B1 Disini Itu Adalah Besaran Pengaruh Variable X Terhadap Variable Y Misalnya Saya Dapatkan Model Y Sama Dengan 0,1 Plus 0,2 Plus Eh Sorry X Plus E Misalnya Ini Ini Simulasi Sekali lagi Contoh Saja Ini Artinya Bahwa Pengaruh Variable X Terhadap Variable Y Itu Sebesar 0,2 Kalau Percent Berarti 20% Jadi Pengaruh Dari Variable X Ini Nilainya Adalah 20% Terhadap Y Atau 0,2 Terhadap Y Misalnya Dengan Kasus Yang Sama Misalnya Ini Apakah Dalam Kasus Ini Apakah Ada Pengaruh Yang Sedifikan Atau Tidak Kita Harus Identifikasi Dulu Mana Yang Variable X Mana Variable Y Mana Yang Variable Independent Mana Variable Dependent Mana Yang Variable Mempengaruhi Mana Variable Dipengaruhi Itu Ditentukan Dari Teori Seharusnya Kita Harus Membuat Model Ini Mana Y Mana X Itu Harus Dari Teori Misalnya Ini Saya Simulasikan Secara Sederhana Saja Kasus Adalah Media Sosial Dan IPK Dugaannya Variable Penggunaan Media Sosial Itu Akan Berdampak Pada IPK Artinya IPK Itu Nilai IPK Itu Diduga Kuat Ditentukan Oleh Variable Variable Media Media Sosial Itu Mempengaruhi Variable IPK Jadi Variable IPK Itu Y Variable Media Sosial Itu Adalah X Jadi Kita Ingin Membuat Model Hubungan Apakah Media Sosial Ini Berpengaruh Signifikan Terhadap IPK Jika Berpengaruh Signifikan Itu Berapa Nilainya Oke Kita Datanya Tadi Sudah Ada Di SPSS Ya Misalnya Adalah Ini Misalnya Simulasi Sekali lagi Misalnya Ini Datanya Oke Kita Klik Analyze Kemudian Regression Kemudian Linear Nah Tadi Kita Sudah Identifikasi Mana Dependent Mana Independent Independent Adalah Variable Yang Dipengaruhi Independent Adalah Variable Yang Mempengaruhi Jadi Variable Yang Mempengaruhi Tadi kan Media Sosial Variable Dependent Adalah IPK Misalnya Kita Masukkan IPK Kedependent Jumlah Jam Penggunaan Media Sosial Ke Independent Oke Kita Bentuk Kasar Dulu Misalnya Begini Nah Dari Sini Kita Copy Saja Misalnya Misalnya Kita Taruh Disini Sehingga Kita Bisa Buat Model Nah Dari Sini Dari Tabel Ini Kita Bisa Buat Model Ya Kita Bisa Buat Model Oke Kita Bisa Buat Model Y Nya Adalah IPK Misalnya IPK Y Sama Dengan Y Nya Adalah IPK Dependent Variable Adalah IPK Konstanta Ini Adalah Beta 0 Ya Nilai Konstanta 2,6 Ini 2,65 2,65 Ini Tandanya Negatif Berarti Negatif 0,049 X Sama Gitu Ditambahin E Error Residual Oke Nah Dari Sini Terlihat Bahwa Modelnya Adalah Sebagai Berikut Jadi Model Apa Media Sosial Terhadap IPK Itu Adalah Modelnya Seperti Ini Ini Adalah Data Simulasinya Nah Diperoleh Nilai SIG Nya Adalah 0,445 Karena Nilai SIG Nya Ini Lebih Besar Daripada 0,05 Atau Lebih Besar Daripada 5% Maka Jumlah Jam Atau Penggunaan Media Sosial Itu Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap IPK Ya Karena Nilai SIG Lebih Besar Daripada 5% Kecuali Kalau Misalnya Nilai SIG Nya Misalnya Nilai SIG Nya Adalah 0,1 Misalnya Begitu Ya kan Misalnya Ini Maka Karena Jika nilai SIG Nya Itu 0,01 Misalnya Ini hasilnya Kebetulan Lebih Besar Kalau Nilai SIG Nya Lebih Kecil Daripada 5% Maka Variable Penggunaan Media Sosial Dalam Perhari Ini Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap IPK Ya Jadi Pengaruhnya Seberapa Persen Ternyata Sebesar 4% Ya 4,9% Dan Hubungannya Itu Pengaruhnya Itu Negatif Artinya Jika 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 Jumlah Penggunaan Media Sosial Perharinya Itu Tinggi Maka IPK Nya Juga Akan Turun Jika Penggunaan Media Sosial Bisa Ditekan Diturunkan Maka Diduga Kuat IPK Nya Akan Naik Begitu Kalau Signifikan Kebetulan Ini hasilnya Tidak Sini Artinya Variable Media Sosial Ini Tidak Berpengaruh Sini Sini Terhadap IPK Begitu Sampai Sini Ada Yang Tanyakan